Venue Bowling menjadi pilihan Menteri BUMN Rini Sumarno saat pada 11 Mei mencoba fasilitas yang akan digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018 di Jagabaring Sports City Palemba. Pembangunannya memang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Seluruh pembiayaan peralatan yang didatangkan dari Amerika Kupika atau EMF Amerika Serikat sepenuhnya didanai Pertamina. Beberapa BUMN yang membantu pembangunan sejumlah venue diharapkan Menteri Rini dapat segera merampungkan pembangunan, sehingga pada bulan Juli sudah siap digunakan. Dia optimistis, ibu kota Sumatera Selatan itu sudah sangat siap menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar di Asia tersebut. Dia pun meminta seluruh BUMN untuk gencar menyosialisasikan The Mamm Asian Games 2018 di Jakarta dan Palemba. Sesuai permintaan Presiden Jokowi Dodo, pihaknya telah menganggarkan 500 miliar rupiah untuk perhelatan tersebut. Mungkin kalau saya lihat memang kita harus lebih kiat ya, kiat mempromosikan dan kiat menyelesaikan venue-venue-nya. Sehingga insya Allah kalau bulan Juli, permulaan Juli itu sudah bisa selesai semua, berartikan kita bisa testingnya juga lebih baik. Dalam kunjungannya, Menteri Rini juga menyempatkan memantau hasil kerajinan pelaku MKM di Sumsel dan membeli beberapa helai kain songket dan blongsong. Rencaranya akan dipasarkan di sejumlah titik venue Asian Games agar semakin dikenal luas di belahan dunia lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara Buartaka.